Haa... 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 Acara ini disponsori oleh... Haa... 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 Tapi kan man... Perkataan ini tuh seperti... Apa... Seperti yang tadi tuh... Sedekah... Gini... Gini... Orang ngomongnya mungkin enak gitu ya... Tapi kan kayak sahabat itu... Bisa menjendekakan seluruh hartanya yang baru dia dapat... Atau setengah hartanya... Pasti kan... Berat kali gitu untuk dilaki... Kita dengan kisahnya atau denger... Orang yang menceritakan itu pasti... Enteng gitu kan... Karena cuma omongan... Tapi untuk dilakuin... Sedekahnya berat... Gitu ya... Nah itu kan memang... Cobaan juga... Cobaan juga... Berarti tergantung keadaan... Keadaan seseorang juga ya... Maksudnya kan... Sedekah itu... Istilahnya kita memberikan dikala kita... Berkecukupan... Ya... Bukan berarti kita bersedekah... Itu kalau kita sulit pun... Harus bersedekah... Harus bersedekah... Enggak... Itu kan makna dari sedekah itu adalah... Kita memberikan sebagian harta kita... Atau harta kita... Kepada... Seseorang... Atas niat... Ingin mendapatkan ridho... Ataupun... Pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala... Dan dalam hal ini... Makna... Syariah sedekah itu... Pun bukan dalam keartian... Engkau membutuhkan gitu... Engkau pun membutuhkan gitu uang... Terus tiba-tiba dipaksa... Hantum sedekah... Sedekah... Enggak lah... Makna sedekah itu kita... Kita ada lebih harta... Cukup harta... Kemudian kita ingin berbagi... Kepada saudara... Berbagi kepada orang lain... Dalam tujuan... Kita itu ingin... Memberi kebahagiaan juga... Yang kita rasakan itu... Kepada dia gitu... Terus... Tak lepas juga... Kita mengharapkan pahala dari Allah tentunya... Eh ini kita ngobrol-ngobrol... Keren juga... Kan... Sini mau ditraktir... Tapi kok gak ada yang pesan ya... Ya gitu... Belum pesan ya dari tadi ya... Iya lah... Ya udah pesan aja dulu... Panggil ya... Panggil aja... Bang... Pesan bang... Dari tadi duduk... Tapi kok gak ada yang dipesan ya... Pikirnya memang... Kering-kering kayak gini temanya kan... Kasihkan ngobrol... Masya Allah... Pesan yang mahalnya terus... Boleh nih... Pilih aja pilih... Bebas nih... Bebas nih... Nanti... Jangan jadi rugi nih... Cukup... Nanti cuci piring... Enggak... Red Velvet... Satu... Panas atau dingin bang... Dingin... Dingin... Bang... Latif Vanilla aja... Latif Vanilla... Sama Bang Billy gak... Sangirnya satu bang... Sangir bang panas? Ehm... Dingin... Dingin... Bang dingin juga... Latif Vanilla tadi bang? T... Insya Allah... Ini bang... Makasih bang ya... Yuk... Yuk... Kan enak kan sih... Nanti agak ada... Rasa-rasanya gitu... Insya Allah... Biar agak basah sedikit. Itu dia Bang Billy, jadi kan enggak harus memaksakan kita untuk bersedekah. Lihat juga kondisi kita lah. Kadang kita juga kondisi juga membutuhkan misalnya, dalam kondisi kita membutuhkan, maka pada saat itu ya kita utamakan dulu kebutuhan kita. Kalau kita bersedekah itu ya kalau kita misalnya memiliki kelebihan. Berarti mereka yang bisa melakukan itu memandang janji Allah tadi ya? Janji Allah. Tapi itu tidak kemungkinan. Dan para sahabat itu memang keimanan mereka dan husnuzan mereka sama Allah. Bahkan mereka bagaimana cerita para sahabat itu dalam bersedekah. Mereka enggak segan-segan untuk memberikan seluruh hartanya. Yang kalau kita bisa seperti mereka, keimanan kita, Masya Allah halilah. Rumahmu pun bisa sama aku ya? Iya, kalau misalnya gitu lah umpamanya. Cuman kan kita lihat hasilannya. Bahkan istri ya? Iya lah istri kan bisa. Boleh gitu? Gimana istri? Dia punya dua istri. Maksudnya kalau enam sahabat mau, satu bisa diceraikan. Dari Amasa? Iya dari para sahabat. Jadi istrinya itu bukan sedekah kan sih? Dulu kan ada waktu Muhajirin dan Ansar. Dan kan waktu kaum muslimin dari Makkah diusir, mereka kan hijrah ke Madinah. Maka kaum muslimin dari Makkah ini, sahabat Rasulullah dari Makkah ini disebut kaum Muhajirin. Sedangkan orang yang menunggu di Madinah itu disebut dengan Ansar. Jadi ceritanya ini dalam salah satu sahabat itu, itu Abdurrahman bin Auf juga. Iya. Abdurrahman bin Auf sahabat itu. Jadi datang dia, kemudian dipersaudarakan dia oleh Rasulullah dengan Ansar. Lupa namanya siapa? Yang penting Rasulullah mempersaudarakan mereka Abdurrahman bin Auf ini. Maka pada saat itu, kebetulan saudaranya ini dari Ansarnya orang yang mampu, orang yang kaya. Punya dua istri. Punya dua istri juga, hartanya juga ada. Jadi, saudaranya ini dari Ansar ini mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf. Ambillah sebagian hartaku untukmu. Dan juga aku memiliki dua orang istri. Maka aku cerahkan satu dan kau nikahi rasa yang satu. Jika engkau mau. Jika engkau mau katanya. Maka pada saat itu, kata Abdurrahman bin Auf, tidak. Tidak. Bukan berarti disini menolak pemberian. Tapi karena Abdurrahman bin Auf memiliki alternatif ataupun maksud lain. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, Tunjukkan padaku dimana pasar. Tunjukkan dimana. Dia cuma minta pasar. Tunjukkan kepadaku dimana pasar. Maksudnya gimana itu? Untuk apa itu? Untuk berdagang lah. Karena Abdurrahman dia punya bakat. Bakat berdagang dia. Dia disebut saudagar yang Masya Allah. Bahkan dia pada saat itu ketika dia tidak memiliki apa-apa. Kemudian pergi ke pasar. Dia bisa mengambil modal lagi. Mendapatkan modal. Insya Allah. Gak punya modal apa-apa. Cuma pergi ke pasar. Dimintanya tunjukkan dimana kepadaku pasar. Dia berdagangan pergi ke pasar. Kemudian dia bisa berdagang tanpa modal. Iya. Itulah keutamaan. Dan berkahnya para sahabat itu. Cuma kok bisa gitu kepikiran. Udah kuceraikan aja istriku satu. Kau memang mau. Keimanan dan mengalahkan keimanan para sahabat. Insya Allah. Apa yang menyebabkan mereka bisa? Makanya mereka itu disebut generasi terbaik itu alasannya. Dan mereka itu mendapatkan. Beberapa sahabat itu mendapatkan jaminan masuk syurga. Karena mereka gimana? Kalau Antum di posisi. Inilah. Kalau Antum misalnya di posisi orang yang soleh saja. Antum merasa gimana hati Antum? Perasaan Antum. Itu kayak keimanan Antum terus terpupuk gitu kan. Istilahnya Antum pengen saja berbuat baik. Ingin selalu ibadah gitu. Udah para sahabat itu bersama Rasulullah di sisi Nabi. Tentu mereka juga tidak akan ada apapun yang bisa mereka ukur gitu. Pasti pastabi kukhairan. Pasti pastabi kukhairan ajalah. Dan kita rasakan juga. Coba lah Antum misalnya duduk sama ustab gitu kan. Duduk sama orang soleh. Antum pasti ingin seolah-olah Antum itu terpupuk saja imannya. Semua perbuatan baik pasti mau diborong. Mau diborong gitu. Apalagi dengan Rasul ya Habibi. Masya Allah. Kalau begitu. Sekarang aja kadang minum di gelas punya kawan. Minum di gelasnya nggak rela bagi dua. Ini istri kau. Bayangkan. Itu sedekahnya bukan sedekah uang. Sedekah istri. Sama kawan aja minta traktir. Harus di sindir-sindir. Sindir. Itu dia. Bedanya kita ya. Makanya itu konsepnya adalah bahwasanya sedekah itu tidak memaksakan. Memaksa. Maksudnya tidak dipaksakan. Jangan memaksakan diri untuk bersedekah sedangkan membuat diri jatuh kesulitan gitu. Paham maksudnya? Jadi kalau minta di sedekah itu gimana? Contoh. Minta di traktir tadi. Termasuk nggak nih kita nih? Gimana tuh? Iya orang lain lah ya minta traktir tadi. Ini dia sendiri memaksa dirinya ya kan. Iya. Kalau yang ditanya Arlene kan. Gimana kalau dia dipaksa orang lain sedekah gitu. Jadi misalnya dia ada kawan nih kan. Misalnya dia memaksa kawannya traktir lah traktir dulu. Ah ya kerjaannya gitu aja memang. Ucap tau aku orang lain. Nanti kawan sana traktir lah. Ucap tau aku orang lain nih. Ada? Enggak. Ucap tau aja. Ada terjadi manusia kayak gitu. Oh. Yaudah. Oh iya nggak boleh. Astagfirullah. Gimana gimana? Kalau nggak traktir utang. Itu. Masya Allah. Jadi ini kita termasuk minta? Enggak. Di traktir atau nggak nih? Iya. Bener lah. Tapi itu sebuah. Kita termasuk minta di traktir nih? Enggak. Nah kalau misalnya kayak gitu pulang lah. Yaudah. Bener nih. Enggak. Tadi pulang kan nih. Karena nih kelas memang mau traktir juga. Oh iya. Memang ada di sini kita. Soalnya tadi kan kami yang minta gitu. Traktir lah gitu. Ya memang anaknya belum terbesi. Cuman ketika itu ada. Yaudah. Terpaksa nih. Oh iya udah nggak apa-apa. Terpaksa. Enggak nggak. Jadi nggak ada niat. Tapi karena disampaikan jadi muncul niatnya. Masya Allah. Kadang kan niat itu apa ya harus ada? Penyebab-penyebabkan. Jemil jemil. Baru terdorong gitu hati kita. Iya. Itu. Ya betul sih. Itu terma. Ingat ya. Kita memberi itu. Bagus. Tapi memaksa orang untuk memberi itu nggak bagus. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda. Dalam hadis. Ma yazalul rajul. Yasalul nas. Hatta ya'tia yawmul qiyamah. Laisa fi wajihihi muza'atun lahmi. Artinya itu. Akan datang gitu. Jika ada seseorang. Lelaki. Ataupun misalnya sohib dengan sohib. Teman sesama teman. Lalu dia sering meminta gitu. Kepada temannya. Meminta kepada saudaranya. Kan ada masalah. Semua misalnya. Dia itu sering meminta. Ini sama ini fulan dia minta. Sama si fulan dengan minta. Kan makna meminta-minta ini kan istilahnya. Macam lah meminta di traktir ini sama. Ya. Traktirlah. Traktirlah. Mirip karakter. Dia nggak mau itu uangnya keluar gitu. Dia nggak mau uangnya keluar. Harus dipaksa dulu. Harus dipaksa dulu. Dia dimaksa orang gitu. Kau kan baru kayak gini. Traktirlah. Kau kan baru cair. Traktirlah. Gak paham lah. Padahal itu sebuah perbuatan yang. Rasulullah SAW kecam gitu. Rasulullah. Kabarkan itu nggak baik gitu. Sebagai mana hadis yang kita baca tadi. Kata Rasulullah. Tidaklah seorang. Seseorang. Lelaki. Ataupun seseorang. Meminta. Kepada saudaranya. Kepada manusia. Padahalnya. Suatu saat dia datang pada hari kiamat itu. Dengan kondisi wajahnya itu. Tidak ada dagingnya. Dalam artinya itu. Istilahnya. Dia datang itu. Tanpa ada rasa malu lah. Dia meminta-minta. Dan Rasulullah katakan. Nanti dia datang pada hari kiamat. Juga tanpa ada daging di. Wajahnya. Tengkorak doang. Tengkorak juga. Itu maknanya apa? Itulah. Hina. Hina gitu. Saking gak ada malunya lagi. Malunya gitu. Rata orang. Traktirlah wey. Traktirlah wey. Istilahnya kan itu sama kayak mengemis gitu. Istilahnya. Tidak beda jauh. Tidak beda jauh. Minta lah. Beda cara aja. Beda cara. Beda tempat aja. Caranya ini lebih modern gitu. Rasulullah kabarkan. Elit ya. Muz'atun lah. Jadi tidak ada. Daging gitu di mukanya itu. Istilah itulah bro. Betapa hinanya gitu. Orang yang minta. Hina. Dan Rasulullah juga mengabarkan itu dalam hadisnya. Artinya itu. Barang siapa yang meminta kepada seseorang. Meminta-minta kepada seseorang. Padahal dia tidak fakir. Ataupun dia tidak membutuhkan. Padahal dia gak miskin. Padahal dia miskin. Tapi kerjanya minta aja. Minta-minta. Padahal punya. Punya dia. Dia. Bapaknya DPR kadang. Mamaknya. Pejabat misalnya. PNS gitu. Tapi dia malas kali mengeluarkan duitnya. Pelit kali orangnya. Tapi sama kawannya royal dia. Wih teraktir lah. Wih teraktir lah. Ada orang seperti ini. Maka kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang meminta-minta. Padahal dia mampu. Dalam keadaan tidak fakir. Tidak membutuhkan. Sesungguhnya. Dia. Seperti memakan. Bara api. Seperti memakan barang api. Orang yang meminta-minta. Padahal dia mampu untuk. Membelinya. Ataupun mendapatkannya gitu. Ada uang. Banyak uang. Tapi berat kali. Ngorat kali. Ngorat kali. Ngorat kali. Ngorat kali. Ngorat kali. Bahasa kami apa namanya itu? Pelit apa namanya itu? Cikir. Cikir. Batu. Jadi dia tuh. Nggak mau desolate gitu. Nggak mau berkurang hartanya. Tapi kalau misalnya untuk. Harta orang lain. Dia dulu. Cepat kali. Ayo semangat. Rasulullah udah ngabarkan. Berarti memang. Ada orang-orang gitu. Ada. Makanya ini sebuah. Teguran bagi kita juga sih. Jangan sering-sering meminta gitu. Kalau kita ada kelebihan. Kita juga. Kita balas berkaktir gitu. Jangan cuma kita mengharap. Ah lepas. Lepas makan siang aja lah. Cari siapanya baru cari. Ada orang gitu. Biar pun dikit tapi berbagi. Berbagi gitu. Kan. Rasulullah. Rasulullah bersabda. Inna. Yada. Uliya. Afdalu. Min. Yadi. Sulfa. Artinya. Tangan di atas. Lebih baik. Daripada tangan di bawah. Lebih mulia. Lebih mulia. Lebih afdal. Usahakan. Bahwasanya kita tuh memberi. Harus bisa memberi. Kita yang memberi. Kita yang ngasih. Karena keutamanya. Yang memberi itu. Lebih baik daripada yang meminta. Tangan di atas. Lebih baik dari tangan di bawah. Ya itu. Maka usahakan kita itu sering memberi. Sering memberi. Sedekah tadi juga. Bukan bentuk. Harta aja ya kan. Bukan bentuk harta juga. Tangan di atas. Lebih mulia daripada tangan. Di bawah. Tangan di samping. Mau belok. Sen kanan belok kiri lah. Itu ya intinya. Nah. Udah haus pula. Nggak ada ke datang nih. Lagi. Lagi. Ngeraci kopi itu kan perlu filosofi yang tinggi. Biar rasa yang dihasilkan pun. Udah ngaji soalnya. Insya Allah masih bisa. Masih bisa. Insya Allah. Kira-kira apa. Nanti kita salat dulu aja. Mudah-mudahan lah. Allah mudahkan rezeki kita. Supaya bisa kayak Bang Bidi. Emang. Jadi pembisnis sekarang. Masya Allah. Rode itu kan berputar. Ini mungkin saatnya. Setelah lagi nanti. Hari-hari kedepannya. Antum-antum. Yang. Bisa menurut kita kan. Iya. Tapi kalau ada bisnis yang apa. Diajak-ajak lah gitu kan. Iya. Itu termasuk sedekah juga tuh. Berbagi sama. Ling-lingnya gitu. Berbagi pekerjaannya. Biar tahu gitu kan. Iya. Ajarin lah kami. Bisnis-bisnis. Ini kebetulan proyeknya. Personal. Ya. Privat. Namun. Megang ini sendiri aja ya. Iya. Itu dia Bang Bidi. Raja-raja yang bersedekah. Enggak harus ini. Supaya Allah mudahkan. Semoga Allah buka pintu rezeki yang lainnya. Kami ini pun mudah-mudahan Allah berikan kelancaran. Ya Bang. Paling kalau udah nanti punya istri. Dibagi juga. Enggak lah itu. Oh enggak. Kalau ada dua atau tiga mungkin bisa. Ini satu belum. Iya. Kita disunahkan empat. Kalau ada lima. Kan gak buat lagi. Kalau ada lima cabangnya kan ada. Cabang kan yang boleh empat. Kalau cabangnya lima. Ya bolehlah satu. Insya Allah. Semoga Allah mudah. Ya. Ini kegitan apa sekarang nih? Ini libur nih? Libur lah. Masih dalam suasana. Suasana. Awal tahun lah. Cuman Fadil kok asik kerja aja dia ini. Pemben nih. Ya dia kan mau. Persiapan dia katanya. Udah gak ngeronda lagi dia. Udah naik dia sekarang. Udah punya. Udah ada kerjaan. Udah ada kerjaan dia. Oh. Berarti sekarang udah beda levelnya nih. Udah level. Sampai gak mau duduk lagi dia. Susah liburnya dia. Gak selipur. Dia jadwalnya padat. Udah. Dia mau bayar hutang. Udah. Belum ini juga. Belum lunas. Udah ada. Bisa ada. Biar gak punya hutang lagi. Masya Allah. Berat kayak. Orang yang bayar hutang tuh. Bisa jadi lebih mulia. Lebih baik baginya. Ya ya. Ya juga sih gak salah juga. Masya Allah. Mentraktir dan ditraktir. Kedua-duanya memiliki. Keutamaan masing-masing. Yang mentraktir dapat pahala. Yang ditraktir mendapatkan manfaat. Yang ditraktir tahu diri. Iya. Banyak orang ditraktir gak tahu diri. Iya. Ditraktir-ditraktir pesan makanan lebih dari 2-3 porsi. Wah itu zolip. Dibungkus lagi pak pulang. Enggak lah. Itu gak ada O nya itu. Kawan macam apa itu orang kayak gitu. Dia yang ditraktir macam dia yang mentraktir gitu. Semua dipesan ya. Semua pesan menu. Satu meja wilih semua. Yang menraktir diam. Kadang yang mentraktir itu cuma kopi. Cuma minum gitu kan. Iya. Dia makan dan minum. Wah itu zolim dah itu. Gak sadar diri dia. Ada lagi. Jadi gimana tuh ya kalau orang yang terpaksa jadi yang mentraktir. Dia dapet pahala gak ya? Misalnya. Udah dia dipaksa kan. Terus dia. Tadinya gak nih. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Menyelitakan kuat. Ini sangat dingin. Masya Allah. Makasih bang. Masya Allah. Coba di apa dulu? Izin dulu lah. Izin dulu lah. Izin dulu lah. Izin dulu lah. Beli yang mempersilahkan gitu. Doakan. Doakan kumah. Ya Allah mudah-mudahan. Rezekinya lancar. Cepat nikah ya. Cepat nikah. Cepat nikah. Calonnya. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kepelaminan Bismillah Nah jadi gimana tadi tuh? Yang mana? Tadi yang ditanya Dia gak niat mentraktir Terus dipaksa gitu kan Jadi dia terpaksa gitu mentraktirnya Dia dapet pahala gak? Ya kondisi terpaksa Kan jatuhnya kok gitu? Gak ikhlas Dapet pahala lah Jadi udah berkurang huidnya nih Gak dapet pula lagi pahalanya Resikonya rugilah dia Mending kalo udah dipaksa gitu Diikhlaskan aja gitu Daripada kita paksa diri Tiba-tiba gak ikhlas juga Rugi dua kali Pahala nggak Kalau udah kondisi terpaksa gitu Ya udah mau ikhlaskan aja Kalo diikhlas Pahala masih dapet tuh Iya Walaupun habis Uangnya berkurang gitu Tapi pahalanya dapet Ini Tapi ingat Konsep ikhlas itu pun perlu kita pahami Karena kan banyak kan orang tiba-tiba ikhlas Tapi Oh gak ikhlas tau Ya kok tau ya orang gak ikhlas tau Ya kan perkara ikhlas kan dari hati Perkara hati Mana tau kita tau dia ikhlas apa engga Tapi intinya banyak itu orang Kalo udah ditraktir kan Banyak Aku tadi dipaksa traktir Aku bayar dia Tapi dia gak pernah traktir aku Tanda udah gak ikhlas lah Gak ikhlas kontraktir katanya Kalo dia udah terpaksa pula Gak ikhlas lagi Ya rugilah dia Kalo sudah terpaksa kayak gitu ya Emang ada orang terpaksa intraktir Gimana? Gimana pak? He? Sewe datang dia Gimila sama kawan Tau tau Ngomong ngomong ngomong. Eh kok intraktir ya? Gimana nih? Dia kan gak tau Gimana? Posisi lagi didepan orang banyak gitu kan Ini gak mungkin lah kalau gini malah Umah panik pula ya Ya udah lah Gimana nih bayar gitu Itu Ya ikhlaskan aja lah Eh itu pun yang mau ngomong Eh, kawannya apa? Udah ikhlaskan aja lah. Enak kali ngomong gitu ya kan? Ya kalo udah kondisinya tuh ya itulah. Kalo udah dipaksa ya itu gak ikhlas pula, rugilah kita. Ya udahlah. Tapi tuh kawan memang gak ada. Ada. Mungkin dia belum pernah ngerasain di posisi itu. Kawan kita gak ada kawan? Gak ada. Gua pernah ada jangan sampe ada. Itu pun kita inget kejar sama kita. Malu lah gitu. Tapi kalo udah kondisi tersudutin gitu emang sulit lah. Ya itu tadi yang bilang gimana tuh. Udah azan. Udah. Udah lah. Udah lah. Udah lah. Habiskan dulu lagi. Bismillah.